Fadil Zumahana menargetkan pelimpahan perkara paling lambat dilakukan pekan depan. Fadil Zumahana menargetkan pelimpahan perkara paling lambat dilakukan pekan depan. Pengadilan Jakarta Selatan juga akan bekerja dengan sebaik-baiknya karena menarik perhatian masyarakat dan perhatian Presiden. Perkara ini Presiden meminta kita transparan makanya saya sampaikan pelimpahan perkara ini juga saya minta dipantau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena ini menjadi perhatian pemerintah. Adapun jangka waktu penahanan yang boleh dilakukan penuntut umum berdasar Pasal 25 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang untuk paling lama 30 hari. Setelah 50 hari penuntut umum sudah harus mengeluarkan tersangka dari tahanan dengan hukum. Sementara itu kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati Febri Dianca siap menjalani persidangan setelah semua berkes pemeriksaan dan barang bukti diserahkan ke pecaksaan. Saat ini kuasa hukum masih fokus menyusun fakta dan memaparkan bukti di persidangan. Pak Ferdi Sambo kan juga sudah kita lihat Rua akan menyampaikan sesuatu. Putri tentu saja setelah tadi teman-teman lihat langsung dibawa ke hutan seperti itu dan kami akan fokus setelah ini untuk membaca seluruh berkes-berkes yang ada, melihat setiap detail bukti yang ada dan tentu saja di persidangan nanti kita akan uji semuanya secara seimbang. Jadi fakta akan kita letakkan di tengah, nanti kami berharap tentu saja majelis hakim juga, kami percaya juga pada majelis hakim akan objektif dan adil dalam hal ini. Terima kasih telah menonton!